selamat menikmati 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 fa'iddatum min ayya min ukhur ganti di hari yang lain tapi kalau dia tidak puasa karena anaknya janinnya lemah bayinya sakit maka dia mengganti puasa plus tambah lagi bayar fidyah begitu menurut mazhab syafi'i kalau ada ustadz lain yang ceramah mengatakan ganti saja tak ada bayar fidyah berarti dia pakai mazhab yang lain wallahu'alamusra'u apakah memakai obat tetes mata dapat membatalkan puasa obat tetes mata tidak membatalkan puasa obat tetes telinga tidak membatalkan puasa bisa dilihat dalam fatwa muasirah fatwa-fatwa kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada pun dulu kita kecil waktu mandi di sungai dipesankan awas nanti kalau masuk ke lubang telinga waktu mau menyelam pegang hidung pegang telinga katanya nanti kalau masuk puasa batal karena memahami idkhalus syai' filjauf memasukkan sesuatu ke dalam rongga kalau masuk sesuatu ke dalam rongga maka batal puasa maka yang dimaksud dengan rongga disitu adalah al-ma'idah masuk ke dalam tenggorokan dan lambung sedangkan masuk ke telinga tetes tak batal masuk ke mata tak batal bagaimana dengan suntik suntik terbagi dua yang satu suntik obat tidak batal sedangkan yang batal itu adalah suntik makanan infus itu baru batal begitu fatwa syekh yusuf al-kardawi sudah kami terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar ramadhan syekh kardawi syekh atiyah saqar syekh ali jum'ah bunga rampai 30 fatwa seputar ramadhan begitu juga dengan obat asma obat asma sesak nafas disemprotkan tidak batal karena dia tidak masuk ke dalam hanya meng lapangkan rongga pernafasan tentang mandi besar bulan ramadhan kadang mandinya kesiangan orang yang waktu azan subuh dalam keadaan junub ada di sabit dalam sahih bukhari satu hadis satu bar tentang orang yang masuk azan subuh dalam keadaan junub maaf 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 buibu maaf mungkin tak sopan di masalah fikir yang mau jauhkan malam tunya junub lalu kemudian pas azan subuh tunya junub ini benayan puasanya sah hadisnya sahih tentang orang junub masuk azan subuh dalam keadaan junub puasanya sah nanda boleh itu sesudah azan subuh nya junub kecuali mimpi sebab mimpi bukan puasanya loloknya dah itu mimpinya junubnya sebab mimpi itu puasanya tidak rusak sebab mimpi bukan mimpi mana bisa dipesan tidak bisa direquest mimpi ambon tidak mimpi kering tidak mimpi basah tidak bisa di kipas sebagai chef tukang masak restoran ditanyakan kepada Sheikh Abdul Aziz ibn Ubas mukti Saudi Arabia Sheikh apa hukumnya laki-laki mencicipi masakan kalau dia chef di restoran atau perempuan kata Sheikh Abdul Aziz di laki-laki tidak apa-apa tidak apa-apa kata dia dia ambil karena alam perasaan tidak masuk sampai ke dalam itu alasan dia tapi saya tidak pernah melakukan dan keluarga saya saya larang istri saya emak saya gimana cicipi tidak tahu sama nanti kalau kurang barang kita tambah ihtiya lebih berhati-hati tapi kalau ada ustaz nanti mengatakan boleh tidak apa-apa cicipi lah sekali 50 morsi banyak pula kesini lebih sebab itu yang menutup menutup lebih baik nanti kecuali misalnya dia bekerja di hotel masak banyak tersebut tak ada rasanya maka gajinya dipotong sementara di situ lagi dimana maka dia pakai rata wang bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan apakah makanannya harus dimuntah kan itulah gunanya imsak imsak pas sedang makan di maroko tak ada imsak rupanya imsak itu cuma ada mazhab syafi'i maroko mazhabnya maliki jadi kami makan 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 pas sedang makan Allah Allah akbar Allah akbar tanya sama kawan gimana bro kata dia tenang masjid satu masjid satu lagi belum barulah barulah saya paham makna imsak imsak itu artinya lampu kuning 10 menit agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh murud udah steril bersih tapi kalau suasana normal kalau terbangun nyepas imsak karena lembur capek kerja tugas banyak pas terbangun imsak apakah tak boleh makan boleh ambil nasi gulai sambal belacan potai ikan bilis masukkan blender nah dah itu ambil pipet dua nawaitu sama wadin ada ifad syahri ramadana hadisan tapi kalau sudah azan kalau sudah azan berkumandang ada makanan dimuntahkan karena kalau sampai dia telan waktu azan karena azan sudah masuk waktu terlarang kulu makanlah was robu minumlah hatta yatabayana lakumul khaitul abiyadu minal khaitul aswadi minal fajar sampai terbit fajar terbit fajar azan subuh kalau sudah azan subuh tekunya muntahkan jangan mentang-mentang ketua masjid ditelepon muazzin jangan kau azan dulu ya bagaimana pendapat ustad bagi lansia yang tak mampu puasa tak mampu membayar fidyah puasa tak sanggup puasa level dua ganti hari yang lain tak sanggup mengganti di hari yang lain bayar fidyah tak sanggup bayar fidyah dia menerima fidyah itu hebatnya orang islam tinggi bisa turun bisa ditawar datang seorang laki-laki mengadu ke rumah nabi ya rasul allah celaka aku celaka aku kenapa kau celaka maaf berhubungan aku dengan istriku di siang ramadhan puasa kau 60 hari 60 hari kau puasa sedang 30 aku tak tahan kalau gitu kau kasih makan 60 pakir miskin aku tak ada rasulullah tak sanggup pergi nabi ke belakang diambil nabi korma satu karung ini korma satu karung kasih kepakir miskin di kampung sana pergi bawa ya rasulullah aku yang paling miskin di kampung hatta badat nawajizuhu nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya jadi jangan bayangkan nabi itu serius neraka neraka nabi tersenyum hatta badat nawajizuh sampai nampak gigi geraham kata nabi menengok orang yang susah nekat tadi jadi tak ada di kampung lebih susah dari kau tak ada ambillah kurmani bawa kasih anak bini di rumah jadi bagi yang tak sanggup dia menerima sedakoh kita kalau sedang puasa kumur kumur boleh atau enggak kumur kumur boleh tapi katanya haram kumur kumur nanti puasanya batal gulu gulu itu bukan cuman sikap ekstrim beragama ekstrim dalam berkumur kumur itu yang tak boleh kalau sekedar kumur kuyang gulu itu andai ini pakai kaca sudah kelihatan airnya hampir masuk dalam gulu ekstrim makanya banyak kita lihat orang masuk kamar mandi lalu kemudian dia tempat uduh dia ambil hidupkan keran ambil air masuk sekali dia masukkan air ke mulut tapi meludahnya sampai mungkin lima kali kenapa enteng meludah sampai lima kali sekali aja kan habis saya takut air itu masuk membatalkan kuasa saya gosok gigi berapa banyak orang yang bertanya apakah boleh gosok gigi saat ulan ramadhan ustaz boleh hanya saja sebagian ulama mengatakan setelah tergelincir matahari makruh jam 12 jam jam 1 jam 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 4 itu makruh kenapa karena saat itu dia dalam keadaan amat sangat haus kering banyak orang yang lesu lemah letoy loyuk setelah gosok gigi segar bila khawatir kuasanya batal maka kuasa membuat kita menjadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua ibadah itu mengajarkan takut sholat sholat Allahu akbar takut mana ada orang sholat matanya jilalatan cantik juga mestinya hebat baru kali ini lihat mimbarnya begini pakai batu-batu gak ada orang sholat disuruh melihat tempat sujud takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala gatal benar-benar gatal paling berani dia menggaruk satu kali gatal juga berhenti cari kalpanah kena penyakit kurang penyakit kulit oleh sebab itu sholat membuat orang merasa takut hanya saja limit waktunya sedikit dari mulai takbiratul ihram sampai salam karena sholat adalah akwalun ucapan wa afalun perbuatan mufattata'atun bitakbir dibuka dengan takbir wa muhtatamatun bitaslim ditutup dengan salam lalu kemudian puasa mendidik generasi ini untuk takut yang frekuensi waktunya lebih panjang berapa? 13 jam setengah dari mulai jam 5 azan subuh atau setengah 5 sampai buka puasa terserah di mana di Sumatera jam 5 sampai 6.30 13 jam setengah disini pun di Pulau Jawa lebih kurang begitu juga andai dia setengah 5 nanti pukul 6 13 jam setengah selama 13 jam setengah itu takut melihat sembarangan puasa saya rusak takut berkata yang tidak benar puasa saya rusak izakulta lisa'ibika ansid kalau kau katakan kepada saudaramu ketika khotib sedang naik khutbah Jumat tiba-tiba kau katakan kepada teman di sebelahmu diam engkau sudah melakukan perbuatan lara siapa yang melakukan perbuatan lara tiada Jumat baginya bagi orang yang sedang solat Jumat cingkat pendek khutbah Jumat paling lama 30 menit selesai tapi tetap dia takut ada yang lebih panjang apa itu engkau sedang puasa tiba-tiba ada seseorang mengajak kamu ke lain atau mengajak engkau berperang mengajak engkau berkelahi mengeluarkan kata-kata faliyakul hendaklah engkau mengatakan ini so'ib ini so'ib katakan dua kali ini so'ib ini so'ib bukan aku tidak sanggup melawan ente saya bukannya enggak sanggup berantam saya bukannya enggak sanggup ngebalas tapi ini so'ib aku sedang puasa ini so'ib aku sedang puasa sekarang sedang puasa tunggu ntar habis buka kalau mau tahu suntik ini pasien banyak di atas suntik eh jangan disuntik mbak kenapa kata guru kami suntik membatalkan puasa suntik terbagi dua kalau suntik obat tidak batal tapi kalau jarum yang dimasukkan meneteskan infus makanan itu batal karena infus itu itu makanan orang kalau sudah kena infus maka dia itu yang batal karena itu makanan tak boleh nanti ditutupnya kantor pas sampai infus udah agak-agak sedar keluar pakai selalu ada hal bus apa nih kalau obat boleh ini batal ini apa nih tidak batal itu tak wapak bukan ahli agama langsung buka nih 30 tanya jawab bisa baca enggak bisa biar saya baca tidak batal dulu waktu kecil-kecil katanya kalau mandi di sungai tutup telinga kalau air masuk batal waktu mandi di sungai katanya tutup batal kalau air masuk batal pokoknya asal masuk sesuatu ke dalam lubang batal ngorek hidup batal ngorek telinga batal kalau mandi di sungai tutup di sungai batal ini datang dari mana ini cerita ini ini namanya memang ada dalam kitab bikin salah satu yang membatalkan kuasa katanya di doa yusya'idilal jauh memasukkan sesuatu keronggah ini tidak paham maknanya dia baca saja memasukkan sesuatu keronggah sesuatu klikik keronggah batal 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 bukan nih itu maknanya masuk sesuatu keronggah memasukkan yang membatalkan keronggah penggolongkan sampai masuk ke dalam kalau tak masuk tidak apa-apa oleh sebab itu bantuan pernafasan bagi penyakit asma itu tak batal kata si imut saya ini tak batal kenapa karena dia tak masuk ke dalam hanya sampai susah nafasnya ada tadi yang banyak-banyak itu iklan masuk-masuk tak batal bagi yang pakai itu tidak batal karena tak masuk ke dalam celah ketanya celah pakai celah masuk ke kelopak mata batal bahasanya tidak bukan itu maknanya suntik tepes telinga korek hidung tidak ada ustaz yang bilang kalau ngupil batal ngupil sambil minum sekarang ini 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 Tidak ada Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Cari imam-imam yang mudah Bicara imam masjid sajadah Mudah, semangat, energi Jadi kadang imam ini banyak Lo batu Jadi kita lihat ini Bismillahirrahmanirrahim Ya si Allah Bukan ke panjang Bukan ke doa Noon Menyambil syarat Nah Jadi Ramadan ini kita bahas Bacaan yang lebih panjang Lebih bagus Ketika diundanglah imam tarawih Di mesjid raya senapelan Mesjid raya senapelan Kalau bisa di adik anak muda Kalian agak satu malam Sholat di sana sekali Jadilah semalam aja Merasakan bagaimana Sholat yang bersama Kuba ibu Nuka'ah Setuju satu malam Bisa tiap malam mantap Beberapa anak muda Kirim SMS sama saya Mohon maaf Ustaz Kami mohon izin Gak bisa ikut selama Ustaz kemana-mana masjid Kenapa? Karena kami mau ikut Tiap malam satu juz Dan kami mau menghatamkan Tegak mendengar Bacaan Al-Quran Di wujud raya senapelan Masjid yang dibangun oleh Sultan Kerajaan Siya Sri Iblapura Sultan Abu Jalil Tahun 1762 Mestib tertua Sholat kelebihan sana Menangis imam kumbaca Kul lama nadijas juluduhum baddalla Juludan maya Diyal huqul azab Ketika kulit mereka terbakar Hancur Hancur Kami kanti dengan kulit yang baru Supaya mereka merasakan azab Setuju setuju Imamnya dari Palestina Imam pemain naturalisasi Imam Palestina Tuhafal Qur'an Ashabi pejabnya matanya Nampaknya langsung Al-Baqarah Al-Ma'idah Al-Iqra'an 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 Tidak pejab Tidak pejab Hapal Qur'an Mudah-mudahan anak-anak Atau hafal Qur'an Al-Iqra'an Kalau anak sudah hafal Qur'an Ibu-ibu Jangan lagi membuka aurat Karena orang yang hafal Qur'an Tidak boleh Dengok-dengok Buka aurat Asal terbuka aurat Hilang Terbuka aurat Hilang Saya bawa lah Imam Masjid raya Dari rumah sakit Saya Nampak Mau balik Rupanya dia mau beli roti Untuk serapan Imam ini tak bisa matang Nonton saya Rupanya serapan roti Roti yang paling enak Itulah Ini Jalan Subiman Penjaga toko roti Pakai rok pendek Masuk di kelarong Tidak jadi musik Asal Lebih baik Tidak udah sarapan Daripada menengok rok pendek Hilang hafal Nanti malam Mau jadi kumang terawih Hilang Errol Hek Datang Ustaz-sarapan Masuk Ini boh-biot Eh Ustaz datang Cukar kolanya hilang Dah lama Hilang Bilik tanah Cek propertis Empty Anak-anak kita dihijau Jangan rusak kepalanya Dengan rok pendek Jangan rusak kepalanya Dengan baju You can see You can see You kamu can Bisa see Mening Kamu bisa naik Ketika begini Saya Memakai baju panjang Memakai baju panjang Memakai baju panjang Bukan menjaga dirimu Tapi engkau Sudah menjaga Mata dan hati orang lain Banyak orang-orang Hakal Quran hilang Ini bukan baru Sudah banyak Wallah takhriz Wallah takhriz Sebab di negeri kami Musim hujan Ustaz dingin Solat jam 5 Setengah 6 Sampai jam 7 Masih gelap Dan dingin Lalu di rumah Apa salahnya Misalnya lalu di rumah Ulang Tapi nanti saya Elok-eloknya Nanti ajakan Nabi Selasai solat subuh Berzikir Berdoa Baca Quran Sampai terbit Matohai Jam barah Kini maghrib 6 Seperampe Amako Awak Dimasajik Berzikir Sampai jam 6 Seperampe Mudah caranya Beko kalau Maghribnya 6 30 Makoh di masajik Sampai jam 6 30 Kalau maghribnya Kini jam 6 Seperampe Makoh di masjid Subuh Sampai jam 6 Seperampe Solat Israf Abi duduk Dimasajik Berzikir Baca Quran Berdoa Berzikir Baca Quran Berdoa Tasbih Seribu Alhamdulillah Seribu Allah Akbar Seribu Istighfar Seribu Salawat Seribu Baca Quran Baca Yasin Baru pulang ke rumah Itu yang paling rancak Tapi kalau ada orang Habis solat subuh Lalu Al-Quran Inna anzalnahu Fi Laylatil Qadr Qadr Satu Fulanun Lahu Qadr Si pulan itu Punya Qadr Artinya Mulia Kalau nampak kita Raja Fulanun Lahu Qadr Itu orang Mulia Maka malam Latu Qadr Artinya malam Yang memiliki Kemuliaan Dua Yufraq Tiga Tiga Alayhi Rizku Siapa yang Disempitkan Rezekinya Jadi malam Lalu Tulkolar Disebut dengan Malam Sempit Kenapa disebut Malam Qadr Tenggara Malam Sempit Kalaulah Malaikat Itu Berbentuk Fisik Turun Semua Malaikat Malam Itu Dunia Ini Sempit Sukurnya Malaikat Itu Berbentuk Nur Cahaya Sehingga Kalau kita Kumpulkan Di ruangan Ini Cahaya Yang Seratus Watt Lima Ratus Watt Dia Tidak Mengambil Terang Benderang Itulah Maka Ketika Pagi Salamun Hiyahatta Mautala'il Fajr Sampai Terbit Fajar Fajar Maksudnya Azan Subuh Habis Azan Subuh Habis Terbit Matahari Redup Kenapa Matahari Redup Karena Cahaya Malikat Yang Naik Uh Kemarin Nampak Saya Berarti Ratul Qadar Tidak Itu Asap Tiga Empat Kata Nabi Sallallahu Dulu Ada Orang Zaman Bani Israel Zaman Nabi Musa Sallallahu Empat Orang Malam Nya Tiamul Lail Beribadah Kepada Allah Siang Nya Zihad Fisabilillah Malam Nya Tak Pernah Tidur Beribadah Kepada Allah Siangnya Zihad Fisabilillah Lapan Puluh Tahun Tidak Pernah Buat Dosa Tar Fata Ainin Walaupun Sekedip Mata Tak Pernah Buat Maksiat Mendengar Cerita Itu Sahabat Semuanya Menunduk Lesu Kenapa Lesu Lapan Puluh Tahun Tak Pernah Buat Dosa Ibadah Malam Kiambul Lail Yang Lihat Kita Umur Tak Sampai Lapan Puluh Malam Tidur Siang Tidur Juga Maka Menengok Sahabat Lesu Sedih Itu Turunlah Ayat Inna Anzalnahu Fi Lailat Al-Qadr Kami Turunkan Lailat Al-Qadr Lailat Al-Qadr Khairun Min Al-Fi Syahrid Lailat Al-Qadr Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Seribu Bulan Itu Lebih Dari Lapan Puluh Sekian Tahun Lebih Tapi Sebetulnya Al-Fu Adalah Angka Tertinggi Dalam Bahasa Arab Al-Fu Seribu Makanya Parfum Yang Paling Wangi Seribu Bunga Al-Fu Zahra Ada Lempah Dua Tiga Layak Petik Al-Fu Zahra Seribu Bunga Al-Fu Itu Artinya Kalian Sedih Karena Bani Israel Lapan Puluh Tahun Kalian Tak ada Terhitung Al-Fu Syahr Itulah Di antara Kemuliaan Malam Lailat Al-Qadr Kenapa Bapak Ustaz Di Indonesia Malam Tujuh Belas Sementara Katanya Sepuluh Terakhir Kami turunkan Al-Quran Itu Pada Suatu Malam Yang Penuh Berkah Dua Kami turunkan Pada Malam Satu Malam Itu Berapa Satu Tahun Itu Berapa Malam 360 Malam Malam Yang Mana Diperkecil Lagi 360 Malam Diperkecil Lagi Syahr Ramadhan Diperkecil Menjadi 30 Malam Maka Tereliminasilah 330 Tinggal 30 Dari yang 30 malam Itu Malam Yang mana Maka Buka Kitab Tafsir Ibn Kathir Dalam Surat Al-Qadr Ada Pendapat Mengatakan Malam Pertama Ada Pendapat Mengatakan Malam Ketiga Ada Pendapat Mengatakan Malam Kelima Ada Pendapat Mengatakan Malam Kesembilan Ada Pendapat Mengatakan Malam Terus Pendapat Yang Mengatakan Malam Tujuh Belas Diantara Yang Berpegang Itu adalah Mazhab Syafi'i Yang kami Turunkan Wahyu Pada Hamba Kami Muhammad S.A.W. Yaumal Taqal Yaumal Jam'ani Yaumal Yaumal Furqani Yaumal Taqal Jam'an Pada Malam Bertemu Pada Harinya Malam Harinya Ketemunya Dua Pasukan Kapan Ketemunya Dua Pasukan Itu Tanggal Tujuh Belas Ramadhan Itulah Dalil Dia Turun Tanggal Tujuh Belas Ramadhan Lalu Yang mengatakan Sepuluh Terakhir Dari Hadis Taharru Laylat Al-Qadri Fil Ashril Awahir Min Ramadhan Carilah Laylat Al-Qadar Pada Malam Terakhir Ramadhan Dua Satu Ramai Iktikaf Masjid Dua Dua Kosa Dua Dua Tiga Full Dua 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 Mal Dua Dua Penuh Dua Dua Enam Sibuk Pasar Bawah Membeli 27 Puncaknya 28 Kosong 29 Balik kampung Datang Corona Kosong Semuanya Lalu Kemudian Diperkecil Lagi Menjadi Sepuluh Berdasarkan Kata Nabi Rasulullah Rasulullah Sallallam Pada Nabi Sallallam Pada Malam Sepuluh Terakhir Ramadhan Iqaza Ahlahu Dibangunkannya Isterinya Shadda Mi'zarahu Diikat Sarungnya Maksudnya Dia lebih banyak Beribadah Itulah Dalil Yang mengkhususkan Sepuluh Terakhir Malam 27 Hadis Nabi Tapi Ini Semuanya Adalah Prediksi Buka Tafsir Al-Kabir Imam Fahruddin Al-Razi Tafsir Al-Razi Mafatihul Ghaib Kunci-kunci Ghaib Pada Ayat Surat Al-Qadar Di penutup Itu Dia sebutkan Allah Tidak Sebutkan Siapa Yang dapat Tawbat Nasuhah Allah Tidak Sebutkan Siapa Yang dapat Haji Mabur Allah Tak Sebutkan Siapa Yang dapat Sholat Wustah Allah Tak Sebutkan Siapa Yang dapat Laylatul Qadar Supaya Apa Supaya Kita Tetap Senantiasa Berharap Berharap Itu Bahasa Arabnya Ar-Rajak Ar-Rajak Adalah Salah Satu Stasiun Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Bayangkan Kalau Ditetapkan Waktunya Laylatul Qadar Itu Adalah Malam Sebelas Maka Malam Sebelas Itu Ajalah Orang Ramai Malam Lain Kosong Atau Ada Satu Orang Yang Dapat Ilham Malam Malam Kau Sudah Dapat Laylatul Qadar Sampai Mati Rumat Malam Malam Melutup Isi Malam 16 Besok Malam 16 Malam 17 Malam 18 Sampai Malam 30 Setelah Mengalami Mengalami Laylatul Laylatul Qadar Itu Memangnya Apa Apakah Setelah Dapat Laylatul Qadar Jadi Orang Tukang Cerita Di Warung Kopi Tukang Update Status Sudah Atau Makin Takut Pada Allah Atau Makin Ingat Mati Atau Makin Husuk Ibadah Coba Rendungkan Suatu Malam Pak Ustadz Tiba-tiba Saya Terbangun Jam 2 Di Samping Tempat Tidur Saya Itu Ada Ceret Mau Saya Tuangkan Air Gak Keluar Pak Ustadz Rupanya Malam Laylatul Qadar Membeku Air Malam Ustadz Gak Keluar Pak Ustadz Beku Situlah Saya Dapat Laylatul Qadar Tak Berapa Lama Wa Istrinya Jam Satu Kuletak Aku Membesihkan Kulkas Kuletakkan Es batu Dalam Ceret Awong Mekulah Orang Banyak Mengada Mengada Mengaku Berjumpa Nabi Khair Mengaku Itu Itu Sebetulnya Di balik Itu Semua Untuk Merenung Dalam Hati Apakah Kau Makin Khosuk Kau Makin Takut Kau Makin Warah Kau Makin Zohod Atau Kau Jadi Tukang Cerita Kemana Kemari Sudah Perhatikan Baik-baik Kita Sudah 42 Stasiun Ini Tanggung Tanggung Ini Ustadz Saya Ada Kebiasaan Setiap Berangkat Dan pulang Kerja Selalu Mencium Istri Saya Apakah Boleh Hal Seperti Dilakukan Saat Ramadhan Orang Yang Mengatakan Boleh Mencium Istri Dalilnya Adalah Hadis Riwayat Aisyah Wakan Rasulullah S.A.W. Mokabbalah Nabi Mencium Aisyah Bulan Puasa Ulama Yang Mengatakan Tidak Nabi Boleh Karena Nabi Bisa Mengontrol Hawa Namsunya Kau Tak Terkontrol Takut Dia Lepas Apalagi Akad Nikah Baru Kemarin Satu Ramadhan Berapa Banyak Berapa Banyak Orang Tak Bisa Menahan Hawa Namsu Melakukan Hubungan Pada Siang Ramadhan Itu Berpuasa Dua Bulan Berturut Turut Bukan Tahun Tanggung Yang Jalan Tengah Kalau Dia Bisa Menjaga Hanya Sekedar Kasih Sayang Boleh Tapi Kalau Yang Tak Bisa Maka Dia Jaga Dirinya Ustaz Di Tempat Saya Salat Witirnya Tiga Rakaat Dua Salam Tapi Kemarin Saya Mendengar Dari Salah Satu Ustaz Tarawih Tiga Rakaat Itu Satu Kali Salam Mohon Penjelasan Ya Pak Ustaz Versi Versi Satu Tiga Rakaat Satu Salam Tidak Pakai Tasahud Supaya Beda Dia Dengan Maghrib Versi Dua Dua Rakaat Satu Salam Tambah Satu Rakaat Satu Salam Sama Dengan Tiga Rakaat Dua Salam Mana yang Afdal Menurut Mazhar Syafi'i Ini Afdal Kenapa Lebih Afdal Ini Iftidah Dua Kali Kenapa Lebih Afdal Ini Iftidah Dua Kali Tashahud Dua Kali Salam Dua Kali Al-Jaza Al-Qadril Amal Balasan Lebih Banyak Sesuai Dengan Banyak Amal Oh Yang Dilihatkan Ikhlasnya Mana Orang Tahu Ikhlas kau Yang Orang Tau Kan Amal Ikhlas Bukan Urusan Ikhlas Malaikat Tidak Tau Ikhlas Sire Banyak Tidak Banyak Tidak Afdal Kalau Witer Itu Ganjil Ini Jelas Ganjil Ini Kan Yang Satu Ganjil Yang Dua Apa Namanya Syafa' Tunnata Shafa'i Ma'al Witeri Kalau Mengantuk Pakai Ini Jelas Pak Bu Samsir Ustadz Ada Salah Satu Ustadz Mengatakan Bahwa Ada Pendapat Ulama Mengatakan Onani Tidak Membatalkan Puasa Mohon Menjelasannya Jadi Videonya Itu Dipotong Dia Sedang Menjelaskan Hukum Puasa Panjang Lebar Lalu Disebutkannya Beberapa Pendapat Ulama Menurut Pendapat Imam Ash-Shawqani Menurut Pendapat Imam Fulan Menurut Pendapat Imam Fulan Onani Itu Hukumnya Berdosa Tapi Tidak Membatalkan Puasa Dipotong Wah Itulah Bahayanya Jangan Tonton Potong-potong Tonton Video ini Sampai Tuntas Kan selalu Dibuat Jelas Ibu Samsiar Jadi Ibu Samsiar Cari Video lengkapnya Sebetulnya Itu Pembahasannya Adalah Lengkap Tentang Puasa Tapi 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 Kemudian Dipotong Pas Pernyataan Onani Dosa Menurut Pendapat Ulama Dulu Sebelum Dia Tawad Itu pun Dipotongnya Juga Ayat Yang Yang Penyair Itu setelah Dia Tawad Sebelum Dia Tawad Dia bersair Juga Apa Kata Dia Lupa Saya Sairnya Terjemahatnya Aku Minum Minum Khamar Ini Karena Allah Berkata Celakalah Orang Yang Solat Tak Ada Orang Allah Mengatakan Celaka Orang Minum Khamar Itulah Maka Aku Mabuk Kenapa Aku Mabuk Karena Allah Mengatakan Yang Celaka Itu Orang Solat Maka Aku Tak Solat Setelah Dia Bertawad Minta Apun Pada Allah Jadi Cerita Masalah Orang Motong Motong Ini Dari Dulu Ayat Quran Jadi Potong Ya Terlebih Video Ceramah Orang Kita Berbeda Pendapat Itu Biasa Tapi Karena Berbeda Pendapat Lalu Memotong Video Orang Untuk Menjelek Jelekkan Orang Jangan Karena Di Dunia Ini Kita Tak Lama Nanti Kita Akan Mati Menghadap Allah Terima Terima kasih.